Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Apa kabarnya semuanya? Semoga saya dalam keadaan sehat selalu Bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari dalam channel saya sendiri Ahmad Johari Channel Nah udah lama banget lagi nih gak mampir lagi di channel saya Ahmad Johari Nah kali ini pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan bagaimana sih kita mendaftar akun di Jakevo Nah Jakevo ini teman-teman Itu adalah salah satu website perizinan di Jakarta Dan ini khusus banget di Jakarta Buat kamu yang tinggal di Jakarta atau mengiris perizinan di Jakarta Website ini berisi tentang segala perizinan yang ada di Jakarta Nah jadi buat kamu yang mau mengurus segala sesuatu perizinan di Jakarta Dan perizinan bisa langsung aja kita belajar website ini Oke langsung aja kita masuk ke videonya Nah untuk halaman yang paling pertama teman-teman akan kunjungi seperti ini ya Nah disini halaman paling utamanya dari Jakevo Nah websitenya nanti akan saya kasih di link deskripsi Jadi teman-teman bisa klik aja atau bisa diketik tulisannya adalah jakevo.jakarta.go.id Nah untuk yang pertama kan belum punya akun nih teman-teman Yaitu daftar aja langsung ya Kita klik daftar Nanti disini diisi ya Diisi nama lengkapnya Terus diisi emailnya Nah diisi passwordnya Password dari yang Jakevo ini ya teman-teman ya Jadi bukan password email dari teman-teman itu Jadi pilih Abis itu nanti masukkan ulang lagi passwordnya Masukkan kode verifikasi Lalu klik tanda daftarnya Nanti ketika udah di klik daftarnya Itu akan muncul di email teman-teman ya Masuk ke emailnya Pastikan emailnya terdaftar dan masih aktif Kalian buka di kotak masuk Lalu kalian verifikasi emailnya dengan mengklik link yang ada di email tersebut Karena kalau tidak di verifikasi Teman-teman emailnya tidak akan terdaftar Oke Oke kalau sudah Lalu pilih ke menu masuk Nah dalam menu masuk ini Atau login Teman-teman akan diminta disini adalah emailnya ya Jadi email yang didaftarkan Terus yang kedua disini adalah passportnya Nah passportnya yang tadi didaftarkan juga Nanti akan muncul Disini kode verifikasi Atau kaptanya Nanti kalau nggak bisa di refresh aja Atau klik lagi logo Jakevo nya Nanti masuk di bagian sini Oke Nah nanti kalau sudah masuk teman-teman tinggal ketik aja disini kode kaptanya Biar tidak seperti robot ya Abis itu klik masuk Nah ketika sudah klik masuk Nanti teman-teman akan diminta untuk buku petunjuk Bukan buku petunjuk ya Tapi teman-teman akan diminta data diri teman-teman Jadi pertama harus ngisi dulu data dirinya Jadi kalau baru pertama kali nanti akan muncul data dirinya Oke seperti ini ya teman-teman ya Nanti akan diminta disini Terus disini kakak disini kakak disini nama Terus juga disini ada alamat Terusnya kelurahan Kecamatan Tanggal akhir Terus disini ada nomor telepon NPWP Jenis kelamin RT dan RW Nah khusus untuk NPWP Dia apabila tidak ada ketik angka 0 sampai dengan akhir ya Jadi jangan sampai kosong Jangan sampai ada yang kosong Nah nanti akan ada menu simpan di bagian pojok kanan atas Pastikan semua terisi dengan benar Jangan sampai ada yang salah Karena kalau ada kesalahan Nanti ada yang tidak bisa dirubah ya Jadi mengisinya pelan-pelan Nah kalau sudah teman-teman akan masuk ke bagian yang seperti ini ya Kalau sudah masuk ke bagian dashboard seperti ini Teman-teman berarti sudah daftar Dan sudah bisa mengajukan perizinan Nah sebelum kita tahu perizinannya apa aja nanti di video-video selanjutnya Saya akan sedikit berbagi apa aja sih di dalam menu-menunya dan statusnya ya Jadi di pertama di jakepo itu ada menu dashboard Menu dashboard seperti ini tampilannya Ada juga menu izin saya Nah izin saya ini adalah izin-izin yang teman-teman nanti ada menunya lagi dalam proses Atau butuh tindakan Atau draft atau ditolak atau dibatalkan Atau selesai atau pencabutan Berarti kalau dalam proses ya izinnya berarti dalam proses ya Dan statusnya ada disini Seperti ini status izinnya dibatalkan oleh sistem Berarti mungkin sudah terlalu lama Jadi sistemnya auto menghapus data yang masih ada Terus kalau butuh tindakan seperti ini Diklik nanti kalau nggak ada berarti data tidak ditemukan Biasanya yang dibutuhkan tindakan itu adalah Perizinan yang ada revisi atau kesalahan ya Dalam penguploadan atau pengajuan Nanti di klik di tindakannya Nanti diajukan kembali sesuai dengan revisi yang telah Draft Nah kalau draft ini teman-teman bisa menyimpan ya Seperti ini contoh-contohnya yang sudah pernah saya buat Ini disimpan Jadi teman-teman nanti kalau belum semua persyaratannya Dimasukkan dalam CKPO Terusnya ada kerjaan yang lain atau kesibuhan yang lain Jadi bisa disimpan terlebih dahulu Nah kalau sudah disimpan Nanti dibutuh tindakan nanti diajukan lagi Nah ini ditolak Nanti ditolak ada dikasih alasannya Oleh kewenangannya masing-masing Kenapa ditolak Nah kalau ini dibatalkan Ini dibatalkan dari teman-teman ya Dari teman-teman yang membatalkan Mungkin salah pengajuan dan lain-lainnya Nah ada juga disini menu selesai Biasanya tempat kita mendownload SK Atau surat keputusan Atau izin terakhir lah ya Bahasanya surat izinnya Dari perizinan yang kita ajukan Nanti kita download di bagian menu Lihat atau tindakan Nah terakhir pencabutan Pencabutan ini Seperti data-data lainnya Dicabut berarti datanya biasanya dia pindah ya Pindah tempat Pindah praktek Seperti dokter dan lain-lainnya Itu dia Menggunakan menu pencabutan ini Oke Itu di izin saya Terusnya ini di berkas saya Ini menu pencarian Agak repot juga sih ya Kalau ini khusus yang banyak mungkin ya Jadi perlunya di bagian izin saya aja Itu udah kelihatan semuanya Terusnya ini ada tata cara penggunaan Nah yang seperti saya jelasin ini Ini ada di buku petunjuknya Di tengah Nah terus disini ada akun saya Buku petunjuknya nanti download Yang tadi saya bilang Disini data-datanya bisa teman-teman Masukkan di pertama kali ya Nah terus disini ada izin permataan ruang Ini Kalau ada ya Kalau nggak ada berarti kosong Nah kita balik lagi ke dashboard Terus disini ada bagian Buat permohonan baru Disini ada perizinan Nah nanti di perizinan inilah Teman-teman milih Banyak sekali perizinan-perizinan Yang teman-teman bisa ajukan Oke teman-teman Itu Semua adalah proses Dari mulai daftar Dan sampai kita tahu ya Nah untuk status-statusnya Teman-teman Bisa nanti akan dilihat Di bagian sebelah Kanan sini ya Nanti akan ada status-statusnya Misalkan izin apa Nanti statusnya pertama diajukan Nanti disetujui oleh bagian Kelurahan atau kecamatan Atau wali kota Atau dinas langsung Nah itu Sudah ada statusnya disini Jadi teman-teman tinggal klik aja Tindakannya Nanti Teman-teman tinggal melengkapi Apabila ada kekurangan Kalau sudah nanti Di bagian menu selesai Oke deh teman-teman Itu Tentang Jakepo Semuanya sudah lengkap Dan Semoga ada bermanfaat Dalam video kali ini Dan insya Allah Di video selanjutnya Kita akan membahas Secara Detail Ya izin-izin Yang paling favorit ya Yang paling banyak Dan sering digunakan Oleh masyarakat Di Jakepo ini Khususnya di Jakarta Jadi Buat teman-teman Tungguin video selanjutnya Dan kalau ada yang mau ditanyain Boleh langsung aja Di chat Di kolom komentar Nanti Insya Allah Akan saya balas Satu persatu Dengan seksama Oke deh Terima kasih buat teman-teman Semoga bertemu lagi Di video-video Yang selanjutnya Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh